Park Joo-hyun, merupakan aktris Korea yang memulai karirnya di dunia akting, dengan memerankan peran kecil lewat film The Dude ini pada tahun 2019. Namanya semakin bersinar, ketika membintangi drama ekstrakulikuler yang tayang tahun 2020. Terhitung hingga saat ini, ia telah membintangi beberapa drama Korea populer yang ia perankan. Berikut, inilah 6 drama Korea yang diperankan oleh Park Joo-hyun. Drama Korea, My Wife's Bed, tahun 2019. Drama ini, merupakan drama pertama yang dibintangi oleh Park Joo-hyun, debut di layar kaca. Menceritakan tentang bagaimana cara mengatasi kesedihan, ketika kehilangan orang yang mereka sayangi. Sedangkan Park Joo-hyun dalam drama ini, berperan sebagai pemeran pendukung bernama Han Cherry. Drama Korea, Peace of Your Mind, tahun 2020. Drama ini, merupakan drama romantis yang dibintangi Jong-hae-in dan Cho Soo-bin, sebagai pemeran utamanya. Sedangkan Park Joo-hyun, berperan sebagai pemeran pendukung dalam drama ini. Menceritakan kisah romantis antara Moon Haw-won yang diperankan oleh Jung-hae-in, dan Han So-woo yang diperankan oleh Cho Soo-bin. Moon Haw-won merupakan seorang pria sukses di bidang pemprograman kecerdasan buatan. Namun dalam hal percintaan, ia selalu gagal dan bertepuk sebelah tangan. Kemudian kehidupan Haw-won mulai berubah ketika bertemu dengan Cho Soo-bin, yang merupakan insinyur rekaman musik klasik. Sedangkan Kim Jisoo yang diperankan Park Joo-hyun, merupakan mantan pacar Moon Haw-won dan memilih menikah dengan pria lain. Drama Korea, Ekstra Kulikuler, Tahun 2020 Drama ini, merupakan drama populer yang dibintangi oleh Park Joo-hyun, dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktris pendatang baru terbaik. Menceritakan tentang kehidupan seorang siswa berprestasi bernama Oh Ji-soo, yang diperankan oleh Kim Dong-hee. Ia merupakan siswa teladan yang hidup sendirian karena ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Di balik sifatnya yang pendiam dan berprestasi di sekolah, Oh Ji-soo ternyata menyimpan banyak rahasia kelam tentang kehidupannya. Ia menjalankan bisnis penyedia jasa keamanan prostitusi ilegal untuk mendapatkan uang. Sedangkan Bae-gi-uri yang diperankan Park Joo-hyun, merupakan teman sekolahnya Oh Ji-soo. Bae-gi-uri berasal dari keluarga kaya, namun hidupnya selalu diatur oleh orang tuanya. Karena sebuah kejadian tak terduga, mereka berdua pun menjadi dekat. Drama Korea, Zombie Detective, Tahun 2020 Berjenre komedi fantasi dan misteri, Zombie Detective menceritakan tentang manusia zombie yang berjuang untuk menemukan ingatan masa lalunya. Ia berusaha untuk hidup seperti manusia normal dan menjadi seorang detektif untuk orang-orang yang membutuhkan jasanya. Sedangkan Bong Soon-jin yang diperankan Park Joo-hyun, merupakan seorang mantan jurnalis investigasi yang bekerja paru waktu di tempat zombie tersebut. Kemudian keduanya bekerja sama untuk mengungkap kejahatan dan kebenaran. Drama Korea, Mouse, Tahun 2021 Drama ini, menceritakan tentang dunia kedokteran yang mampu mengidentifikasi psikopat melalui tes genetik janin, bahkan saat bayi masih dalam kandungan. Jung barem yang diperankan Lee Sung-gi, merupakan seorang polisi yang hidupnya berubah setelah hilang ingatan. Sedangkan Go Mu-chi yang diperankan Lee Hee-jun, seorang detektif yang tidak peduli dengan aturan dan menggunakan cara apapun untuk menangkap penjahat. Dalam drama ini, Park Joo-hyun berperang sebagai seorang siswi bernama Obongi. Ia hanya tinggal bersama neneknya dan memiliki trauma masa kecil yang masih membekas. Drama Korea, Love All Play, Tahun 2022 Drama bertema olahraga ini dibintangi oleh Park Joo-hyun sebagai Park Tae-yang, dan Choi Jong-hyop sebagai Park Tae-jun. Menceritakan tentang kisah romantis yang terjadi antara pemain bulu tangkis. Park Tae-yang, merupakan seorang pemain bulu tangkis yang hebat dan menghabiskan hidupnya untuk bermain bulu tangkis. Sedangkan Park Tae-jun, merupakan seorang pemain bulu tangkis dan memandang bulu tangkis hanya sebagai profesi. Kemudian keduanya dipersatukan ke dalam tim bulu tangkis yang sama dan memunculkan kisah romantis di antara mereka. Terima kasih telah menonton!